selamat menikmati channel dalam jawi antik channel ini adalah channel yang membahas berbagai macam hal tapi terutama itu tentang rumah baik rumah juglo maupun rumah limasan dan bagi teman-teman yang baru bergabung pertama kali di channel ini jangan lupa silahkan tekan tombol subscribe kemudian tekan juga tombol loncengnya agar selalu mendapat info dan update terbaru dari kami tiga hal penting yang sejak dahulu sering diungkapkan atau sering diwejangkan atau sering diajarkan oleh orang-orang tua oleh nenek moyang tentang tiga hal dalam hidup yang menjadi orientasi atau menjadi sesuatu yang penting untuk kita lakukan adalah yaitu tentang sandang, pangan, dan papan tentang bagaimana kita mengupayakan atau mengusahakan tiga hal tersebut sandang itu berarti pakaian atau istilah zaman sekarang itu bisa diartikan dengan kemewahan atau tren atau penampilan sementara pangan itu maksudnya adalah makanan atau bahan makan atau istilahnya sebagai penguat kita sebagai asupan atau sebagai ya makanan makanan keseharian jadi orang hidup itu memang butuh makan sementara yang nomor tiga itu adalah papan papan itu maksudnya adalah tempat tinggal atau tempat hidup yaitu bisa diartikan dengan rumah bisa rumah kontrakan, bisa juga rumah milik sendiri namun berkembangnya waktu tiga hal tersebut sering tidak berjalan sesuai urutan jadi yang pertama tadi adalah sandang yang kedua pangan dan ketiga papan tapi kebanyakan dan sering kita lakukan adalah pangan kemudian sandang kemudian baru papan jadi kalau di logika kadang kita berpikir lebih baik kenyang atau makan daripada kita berpakaian mewah tapi kita kelaparan jadi lebih baik kita kenyang meskipun penampilan seadanya terus yang terakhir adalah papan atau tempat tinggal itu tetap pada posisi yang nomor tiga selanjutnya kendaraan atau mobil atau sepeda motor atau apa itu masuk pada kategori apa jadi disini tidak ada kategori yang menyatakan kendaraan atau fasilitas atau transportasi tidak ada jadi cuma tiga hal sandang, pangan, dan papan atau bisa juga dilakukan pangan, sandang, kemudian baru papan makanya jika seseorang sudah mendapatkan yang nomor satu dan nomor dua yaitu sandang dan pangan baru kemudian berpikir untuk mencari yang nomor tiga yaitu papan lalu bagaimana jika kita misalkan sudah mempunyai uang yang cukup untuk beli papan atau rumah tapi juga menggiurkan untuk membeli mobil yang mewah silahkan tuliskan pilihan anda di kolom komentar kalau saya menjawabnya itu milih yang papan daripada kendaraan karena yang pertama kendaraan atau mobil itu tidak masuk ke kategori tiga hal tersebut dan kalau di logika juga misalnya kita punya kendaraan mewah kendaraan bagus tapi tidak punya rumah itu juga sayang dan kurang kurang beres tidak kalau kita punya tempat tinggal atau punya rumah meskipun kita tidak punya kendaraan berupa mobil tapi kita punya tempat untuk berteduh untuk tempat tinggal anak istri dan bahkan mungkin cucu ya kadang misalkan kita keluar kita di tempat umum kita tidak punya kendaraan mungkin juga agak gengsi sebenarnya itu yang paling pokok itu adalah kita mengutamakan mencari tempat tinggal dulu daripada kita mencari mobil atau kendaraan kalau ketiga-tiganya sudah terpenuhi baru langkah selanjutnya adalah kita mencari mobil atau kendaraan kalau kita sudah memutuskan yang nomor tiga tadi yaitu tentang papan kita tinggal memilih lagi papan itu apa model rumahnya juglu atau limasan atau rumah modern yang paling berpengaruh dan sebagai penentu atas pertanyaan tadi adalah bagaimana kondisi keuangan kita berapa uang yang kita miliki berapa nominal yang akan kita gunakan untuk melaksanakan program tersebut dan soal pembangunan juga itu berbeda antara rumah juglu dan limasan dengan rumah tempoh atau rumah modern rumah modern itu kebanyakan itu biasanya pembuatan rumah itu dari nol harus sampai selesai sampai finishing sampai benar-benar rapih dan benar-benar sudah jadi tapi kalau rumah juglu dan limasan itu tidak harus jadi sekaligus misalkan kita baru punya uang berapa yang cukup untuk membeli kerangka rumah untuk membeli soko dan lain sebagainya kita bisa melakukan hal tersebut jadi kita beli rumah juglu atau rumah limasan itu hanya berupa rumah dengan tiang-tiang saja dan belum dikasih dinding tembok atau dikasih dinding kebiok nanti begitu kita sudah punya tambahan modal tambahan biaya baru kita baru kita meneruskan pembangunan tersebut kita membangun dinding membangun kebiok membangun kamar dan lain sebagainya rasanya pembangunan secara bertahap seperti itu lebih nyaman daripada kita mengebu-gebu mengejar sesuatu yang harus jadi sekaligus sementara keuangan kita sebenarnya tidak mencukupi tiga hal yaitu sandang, pangan, dan papan ada juga pangan, sandang, dan papan itu memang menjadi penting dalam hidup kita sebagaimana petuah atau petjangan dari nenek moyang kita kedua hal yang diatas sudah terpenuhi kita tinggal berpikir tentang hal yang terakhir yaitu tentang papan maka keputusan anda semua untuk memilih papan itu modelnya rumah cuklu atau limasan atau rumah modern semua tergantung anda karena anda yang mengetahui apa yang ada pada diri anda semua sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf silahkan tuliskan komentar di laman komentar dan silahkan bagikan video ini jika sekiranya video ini bermanfaat untuk anda semua terima kasih terima kasih terima kasih